Intro Investigasi tadi sudah kita instruksikan kepada Bapak Apores dan Kak Jari dan karena beliau-beliau juga sudah melihat secara langsung ya kita dorong untuk lakukan investigasi sebelum penyerahan Apapun itu, bangunan ini tidak bisa terimakar karena ada masalah Kalau tadi 3 tahun jelas ada permasalahan di BPK yang ada menyalai bestek sehingga ada temuan Selama 6 bulan kalau ada temuan BPK sesudah dapat berita acara itu Mas sudah harus dibayar itu semua Penyataannya bagaimana Pak Wakil? Sampai sekarang dulu Agar ini jangan terlantar di bangunan ini Nah kalau tidak nanti ya tindakan BPKR lah yang akan berjalan nanti Terima kasih telah menonton! 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 Itu sudah ditinjakan dari store, itu yang kendala, makanya kalau ada temuan BPK dalam tal berikutnya, itu harus segera di store itu. Nah kalau ada temuan BPK, bagaimana mau menerima bangunan ini? Penterkturnya siapa di sini? Bekal atau dari luar? Dari siapa? Dari daerah-daerah itu, ini tidak dimampakkan. Di luar jadinya harus kita patah, kita usir-usir, karena di dalam tidak terpakai kan begitu. Dari luar juga mungkin ada pendapat ketua. Ya, baik. Kita harus terima dulu pak. Berapa tahun kita tidak dapat PRD dari sini? Itu pak wakil, letak. Ini sudah banyak yang berbeda pas. Belum serah terima kan, itu harus tanggung jawab kontraktor. Bapak Bupati, izin Bapak kita sekarang lagi berada di bangunan Los ya Pak ya, yang kemarin itu baru selesai dibangunkan. Nah ini Bapak lagi menurvei Pak, apa aja yang Bapak temukan di sini Pak? Ya memang setelah kami survei di dalam sini sudah banyak bangunan yang rusak, retak-retak terutama, banyak di tembok-temboknya sudah retak, kemudian lantai, itu yang kami temukan dan juga ada beberapa dari atapnya ini yang sudah berjatuhan, itu yang kami temukan. Seperti apa Pak penjelasan dari dinas terkait Pak, terkait bangunan ini Pak? Kalau memang dari dinas terkait, dari disperindak, mengatakan memang bangunan ini belum sempat diserah terimakan kepada Pemkap Samosir, oleh sebab itu ya kami dorong untuk dinas untuk segera memproses, untuk segera diserah terimakan kepada Pemkap. Ada rencana Pak untuk memanggil Pak kepada dinas terkait serta kontraktor melihat hasil ini tidak maksimal Pak? Ya tentu, nanti akan kita lakukan investigasi, tadi sudah kita instruksikan kepada Bapak Apores dan Kajari, dan karena beliau-beliau juga sudah melihat secara langsung, ya kita dorong untuk dilakukan investigasi sebelum penyerahan. Itu kapan Pak? Dalam waktu yang dekat atau bagaimana Pak? Ya, segera. Karena ini sangat sayang ini bangunan, makin kita biarkan lama makin hancur, tidak menghasilkan apa-apa sayang uang di sini. Pak Bupati, ini kan 3 tahun terlantar Pak ya, bahkan tadi Bapak Bupati mendengar sendiri kami disuruh-uruh kepada para pedagang, karena tempat yang tidak tersedia. Nah, sikap Bapak Bupati atas persoalan yang terjadi ini apa Pak? Ya tentu, tadi kami sudah berkoordinasi untuk segera ini diselesaikan permasalahan ini, agar para pedagang yang di luar terakomodir untuk masuk ke dalam. Pak, kalau boleh tahu Pak, ini kan sudah diresmikan oleh Bupati yang lama Pak. Nah, hingga kini tidak berfungsi. Seperti apa Pak pengakuan dari dinas terkait Pak untuk penjelasan kepada Bapak? Saya belum mengecek ya, kalau ini sudah diresmikan atau belum ya, karena kan kita baru menjabat. Coba nanti saya cek dulu apa sudah diresmikan atau belum. Oke Pak, ini kita lihat kan, api bangunan ini kan rata ini semua Pak. Bila mana ini Pak dirombak, apakah untuk si Joni, Bapak, menyikapinya cocok atau bagaimana Pak? Karena ini semua rata ini, bangunannya seperti kayak macam jual ikan atau daging-dagingan, bentuk losannya Pak. Ya tentu kan ini harus diserah terimakan dulu Pak. Kalau belum diserah terimakan, kita ya nggak bisa ngapain-ngapain terhadap konstruksi dan juga ya apa yang menjadi keinginan pedagang untuk kebutuhan di sini. Kepada Pak Kediberde, Pak, gimana Bapak menyingkapi persoalan bangunan yang selama 3 tahun terlantap dan tidak bisa ikutkan ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang jelas kalau sudah sampai 3 tahun sudah jelas bermasalah. Apapun itu, bangunan ini tidak diserah terimakan karena ada masalah. Oleh karena itu, tadi Pak Bupati sudah menyampaikan agar segera diusut dan diusut terkait untuk mengejar apa sebenarnya penguat permasalahannya. Kalau dari bangunannya tadi kita sudah lihat sama-sama bahwa kita pun dan pedagang pun kita tidak berani kasih masuk kalau kondisi bangunan seperti ini. Takutnya ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Abruk tentunya ya? Ya, tetapi kita boleh menyampaikan karena ini bantuan dari Kementerian Perdagangan dan standarisasi lokasi dan bentuk ini sudah menyeluruh. Tadi Pak Bupati sudah menyampaikan apabila nanti ke depannya, sesuai dengan hasil tani kita yang mau dijual di sini, posisinya tidak cocok. Mungkin setelah diterah terimakan bisa kita rombak. Tapi ini sudah standar dari Dinas Kementerian Perdagangan. Dan mungkin di beberapa kabupaten juga kita sudah lihat dan sudah dipakai oleh masyarakat. Mungkin itu saja dari saya terima kasih. Satu lagi Pak, Pak Bupati. Terkait peruntukan nos luar sana ini, Pak, ini diberikan kepada masyarakat yang seperti apa tipenya, Pak, laporan dari Dinas TK, Pak? Ya, ini kan belum diserahkan. Bagaimana kita mau memanajemen ini, Pak? Kan begitu. Tunggu diserah, terimakanlah dulu. Baru kita akan lakukan manajemennya. Terima kasih. Ini tadi informasi bahwa pasar ini sudah diresmikan oleh Bupati Lama. Siapa tadi yang menanya? Kita tanyakan sama pejabat yang terkait yang lama lah, Pak. Ya, bagaimana? Ini sudah diresmikan, belum? Belum. Nah, ini, jadi kalau tadi tiga tahun jelas ada permasalahan di BPK yang ada menyalai bestek atau bangunan ini sehingga ada temuan. Itu satu, itu hanya selama enam bulan, kalau ada temuan BPK, sesudah dapat berita acara itu, enam bulan itu paling lama sudah harus dibayar itu semua. Kenyataannya gimana, Pak Wakil? Sampai sekarang belum. Sampai 3 tahun. Ya, belum ya. Makanya tadi kita minta bantuan Pak Kapolres dengan kejari, ini supaya diusut. Agar ini jangan terlantar di bangunan ini, dan sebelum diterima oleh Pemda, kontraktornya harus memperbaiki semua yang rusak ini, baru kita terima. Nah, kalau tidak nanti ya, tindakan tipikor lah yang akan berjalan nanti. Ini yang ahlal yang perlu diingatkan ini, seperti bangunan ini, saya rasa ini speknya ini kurang pas, ada yang bocor pipa, retak gedung, apa itu, dinding, jelas tidak ada di situ ring dengan balok. Provo, iya. Kemudian, Berapa lama nanti tenggang waduhnya, api kontraktornya untuk memperbaiki ini? Ya, nanti kita, itu nanti piat tipikor lah, yang membuat laporan nanti dengan kami, kapan mau dibersekusi, kapan dibersekusi, dan kapan mau dikerjakan. Sempurna kan dulu semua, baru serahkan dikendal. Oke, terima kasih. Habis? Habis. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih. Terima kasih.